nah ini sudah di jalanan yang kurang rata agak bergelombang memang terus terang bantingannya lebih keras daripada dan selanjutnya adalah yang saya komentari ini tentang harga oh iya kalau harga nanti dulu di bagian akhir di hadapan saya ini sudah ada satu paket paket yang dikirim dari KTC Kitako Kitako K-Y-T-A-C-O ini dari Gria Utama Blok A 3839 Sunter Jakarta Utara ini nanti akan saya unboxing dulu karena paket baru kemarin datang nyampe di Arizaya Motor Blitar ini akan saya tunjukkan pada kawan-kawan semua yang jelas ini adalah spare part untuk RX King jadi apa itu kita ikuti bersama jangan kemana-mana langsung saja saya akan unboxing di hadapan kawan-kawan semua ini paket dari KTC ini isinya apa seperti ini nah ini ada di sini ada tulisannya KRS power by KTC Kitako ini adalah barang yang langsung dikirim ke bengkel Arizaya Motor Blitar Jawa Timur jadi di hadapan kawan-kawan saya buka dan seperti ini isinya apa tentunya spare part seperti yang saya ceritakan tadi spare part yang istimewa mungkin ini ini saya unboxing ada gantungan kunci ini ada stikernya seperti ini KTC Kitako dan ternyata ini adalah shockbacker shockbacker kawan-kawan semua shockbacker dari KTC Kitako dan yang saya pegang ini adalah dual suspension RxK KRS RS itu ada kodenya kodenya yaitu RxS-08-330MM itu artinya apa di belakang nanti akan kita bahas bersama dan yang menarik sekali yaitu slogan dari produk ini adalah terjangkau dan pasti beda dan semakin terasa bedanya istimewa itu adalah slogan dari produk di depan kawan-kawan semua ini jadi nanti kita akan mengulas lebih lanjut lebih detail tapi sebelumnya saya akan membicarakan KRS KITako ini lebih dalam mungkin yang baru pertama melihat video ini bisa saya ceritakan sedikit bahwa produk ini menonjolkan prestis eklusif elegan dan kualiti yang artinya bahwa ini produk menawarkan kualitas KRS KTC KITako ini adalah brand aksesoris dan spare part aftermarket jadi akan saya ceritakan sedikit mungkin yang baru pertama kali melihat video ini ya jadi brand ini berdiri sejak tahun 1995 itu didirikan oleh Koh Awi jadi brand ini adalah asal Indonesia tapi produksinya ada di Taiwan nanti akan tersedia dalam beberapa varian aksesoris elektrikal braking system engine dan fuel system jadi bermacam varian keunikan dan ciri khas dari tipe produk ini adalah namanya yaitu Ares anak racing jadi mungkin kawan-kawan semua yang masih punya jiwa muda punya jiwa racing mungkin produk ini nantinya akan cocok untuk kawan-kawan semuanya KRS KTC KITako menyebutkan bahwa produk ini bergaransi terjangkau dan pasti beda aman dan nyaman saat berkendara jadi kalau sudah ada penyebutan bergaransi tadi kita itu berkendara terasa aman dan nyaman untuk kualitasnya bagaimana kualitas material skok ini menggunakan material terbaik jadi kualitas bisa bersaing dengan brand internasional oke kawan-kawan nanti kita akan membahas lebih jauh skok ini bagaimana dual suspension ini bagaimana serta spesifikasi secara detail bagaimana jangan kemana-mana nah sebelum skok ini kita pasang di unit nanti akan saya coba bagaimana rasanya bila motor R.E. King standar itu menggunakan skok yang original dari pabrikan dan satu lagi bagaimana rasanya bila saya akan pasang skok KRS Kitako ini di motor R.E. King harian nanti kita akan lihat tapi sebelumnya spesifikasi di skok ini akan saya perkenalkan untuk kawan-kawan semua langsung saya buka lagi yang kemarin unboxingnya dan isinya seperti ini mas agak mendekat tidak apa-apa ini nah seperti ini spesifikasinya gambarnya ini ada dua kebetulan memang kita dapatnya yang warna grey dan di dalam bungkusnya nanti ada ini bos mungkin untuk bisa gantian ini atau kalau sepeda motor itu asnya besar bisa menyesuaikan itu ya jadi ini skok ini ada nama unik yaitu Ares Anak Racing istilahnya dari KTC Kaitaco dan skok ini mempunyai ukuran 330 mm kalau standarnya di RE King itu 320 mm jadi langsung tanpa lama-lama ya ini untuk yang standar saya unboxing di hadapan kawan-kawan dan biar tahu bedanya seperti ini untuk ketinggian nah seperti ini gak mendekat untuk KRS yang kanan ya nah ini ada beda 1 cm seperti ini bisa di syuting agak dekat seperti ini sekitar 1 cm jadi yang jelas nanti kalau dipasang itu lebih tinggi dari posisi skok standar dan untuk skok ini memiliki teknologi yang dapat diatur sesuai kebutuhan yaitu namanya spring preload untuk mengatur tingkat kekerasan shock absorber melalui spring jadi seperti ini yang dimaksud spring absorber itu diatur nanti kalau naik ke atas semakin keras dan ke bawah begini semakin lentur itu ya nah untuk selanjutnya adalah diameter batang suspensi dibuat lebih besar sehingga lebih kokoh saat menerima beban skok ini dirancang memang lebih besar penampakannya seperti itu kalau yang KRS begini tidak besar memang penampakannya kalau yang standar seperti ini oke jadi seperti itu diameter batang suspensi dibuat lebih besar sehingga lebih kokoh saat menerima beban yang ketiga dudukan skok bermaterialkan CNC CNC lebih kuat dalam menerima getaran dan beban motor ini memang dibuat dari CNC seperti ini ya pengerjanya rapi memang rapi CNC anak muda banget ada tulisannya KRS di sini ya ada tulisan KRS di sini penampakannya begini terus yang atas juga ada kode khususnya yang di sini ya yang di sini kelihatan seperti ini ya tuh nah yang berikutnya menggunakan blader sistem yang berisi nitrogen untuk membantu proses menekan atau balenya shock absorber sehingga redaman jadi maksimal untuk isinya ini bukan angin biasa kalau menurut KTC ini isinya adalah nitrogen jadi membuat skok ini nantinya lebih enak menurut KTC seperti itu dan terdapat beberapa varian warna yaitu grey grey seperti ini ada yang kuning dan ada yang merah gitu kan kawan jadi spesifikasi singkat seperti ini setelah ini kita akan pasang di unit yuk kita lihat sama-sama nah ini saya akan coba shock standar standar dari Yamaha Indonesia bagaimana kalau di jalanan halus kita rasakan intinya adalah jalanan tipikal di tempat saya yang mayoritas jalannya kurang enak bagaimana nanti kita akan bandingkan skok ini skok standar ini dengan skok KTC Kitako jadi kawan-kawan nanti akan tahu hasilnya bagaimana kalau tipikal skok standar seperti ini yang jelas ini adalah standar motor seperti ini 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 kita masuk jalan yang berlubang kalau skok standar gerakannya nanti kawan-kawan bisa tahu seperti ini ya khas skok standar begini ya ya tetap nyaman kalau memang dipakai harian memang standar ini sudah banyak yang membuktikan enak ya saatnya kita mencoba produk ini skok belakang yang sudah kita pasang ini motor lama tidak dipakai jadi seperti ini oke ini kita coba di jalanan yang rata dulu hot mic jalanan bagus ya tapi belum terasa ya masih jalanan hot mic seperti ini kalau dibuat kencang enak banget motor skok bakker ini nah ini sudah di jalanan yang kurang rata agak bergelombang memang terus terang bantingannya lebih keras daripada skok yang standar tapi sekali lagi ini memang dirancang khusus sepertinya preloadnya agak lebih lambat ya kembalinya ini jalanan kurang rata wah ini terasa kalau jalanan kurang rata memang bantingannya agak keras daripada dibandingkan dengan skok standar seperti ini ya ayun ini tidak rata dan tipikal skok seperti ini memang sepertinya khusus untuk anak-anak yang suka kecepatan tinggi jadi kalau dipakai kecepatan tinggi akselerasi itu anteng banget makanya cocok banget kalau namanya Ares anak racing juga kecepatan tinggi coba kita akselerasi mantap stabil banget ini kok kalau akselerasi oke mantap ya sudah kembali lagi nah seperti ini nah ini seperti ini ini tipikal yang bantingan skok ini kembalinya lama gini tipikal racing lah ya setelah kita coba tadi di berbagai macam kondisi jalan meskipun belum beberapa hari hanya satu putaran cuma saya bisa menyimpulkan tapi nanti kesimpulan saya ini misalnya kawan-kawan nanti juga punya tanggapan tentang produk Ares ini nanti silahkan berkomentar di kolom komentar dengan baik silahkan berdiskusi dan selanjutnya adalah yang saya komentari ini tentang harga oh ya kalau harga nanti dulu di bagian akhir yang saya komentari adalah cocoknya untuk siapa sih skok ini shockbacker dual shockbacker ini cocok untuk para kaula muda yang suka kenceng kalau naik motor suka kenceng terbukti tadi kalau di jalanan yang enak itu stabil banget tapi waktu di jalanan yang agak keriting itu agak keras karena ini tipikal skok ini adalah tipikal skok seperti skok racing makanya cocok banget skok ini dinamakan Ares yaitu anak racing jadi selain ini terjangkau murah itu tipikalnya memang mirip mirip skok yang mahal jadi kalau bingung pilih skok yang berkualitas adanya pun kan pasti harganya mahal banget jadi ini recommended untuk kawan-kawan di harga rentang harga di bawah 500 ribu sedangkan skok RE King yang original sendiri itu di atas 500 ribu di bawah 600 ribu dengan demikian kesimpulan saya skok ini cocok untuk alternatif bila kawan-kawan membutuhkan skok yang berkualitas dan dan dananya di bawah 500 ribu tentunya semuanya terserah kawan-kawan nanti langsung follow instagram kita semua link ada disini oke terima kasih semoga bermanfaat salam sehat dan sukses selalu terima kasih Terima kasih.